Oke, bagaimana teman-teman? Untuk share screen-nya, apakah sudah muncul? Sudah ya? Oke. Ya, untuk hari ini kita balik lagi. Sama seperti kemarin ya. Yang join kemarin, kita akan lanjut lagi untuk bahas-bahas soal-soal UTBK Matematika. Oke, sebelum saya mulai. Di sini kira-kira dari kelas berapa saja? Ya, sambil nunggu 5 menit kurang lebih ya. Yang lain siapa tahu masih ada join. Karena ini masih ada yang di-admit juga. Ya, bisa via chat ya teman-teman. Ya, harus semangat ya pagi-pagi untuk belajar Matematikanya. Silahkan di-chat dulu coba. Untuk dari kelas berapa aja ini? Apakah ada yang dari kelas 10, 11, atau 12? Oke, devari kelas 12. Oke, yang lain bagaimana? Oke, kelas 12. Alhamdulillah, Kaisa yang lain. Boleh sambil di-chat ya. Sambil kita nunggu teman-teman yang lain join juga. Sambil kita nunggu teman-teman. Oke, untuk teman-teman yang baru join, jangan lupa mungkin di-absin dulu ya. Ini dari kelas berapa aja. Kita akan mulai untuk membahas beberapa soal UTBK Matematika. Nah, di sini nanti teman-teman silahkan untuk mencoba dulu boleh. Paling nggak mungkin 1-2 menit ya. Habis itu kita akan bahas bareng. Nah, jika ada teman-teman yang bingung terkait penjelasan, atau, Kak, itu aku masih bingung. Boleh langsung disampaikan atau ditanyakan saja. Seperti itu ya teman-teman. Kita mulai saja. Untuk soal nomor 1. Oke, silahkan teman-teman coba dulu. Boleh. Cukup jelas ya untuk soalnya. Bagi yang sudah ketemu jawabannya, boleh langsung di-chat saja. Kira-kira opsinya yang mana? Oke, sambil disiapkan ya alat pelajarnya. Oke, sambil disiapkan ya alat pelajarnya. Oke, kita mulai bahas ya. Ada yang sudah ketemu jawabannya. Untuk soal nomor 1 ini. Kita bahas barisan deret ya. Ini soal UTPK. sebabnya berkaitan dengan barisan deret. Itu ya teman-teman. Nah, kita tulis dulu yang diketahui. Pada awal tahun 2012, populasi kambing di kota A adalah 1.000 ekor. Berarti kota A itu 1.000 ekor ya. Kemudian di kota B, 400. setiap bulan terjadi peningkatan pertumbuhanan. 45 ekor di kota A. Berarti ini naik 45 tiap bulan. Gitu ya. Kemudian, dan 10 ekor di kota B. Nah, untuk kota B ini naik 10 tiap bulan. Pada saat tahun berapa, populasi kambing di kota A, 4 kali di kota B. Nah, berarti di sini teman-teman, kita ditanyakan, itu adalah waktunya ya. Nah, karena melihat ini naiknya tiap bulan tetap, yang kota A itu 45 dan kota B itu 10, maka bisa kita peroleh UA. Ini berarti barisan aritematika ya. Oke, jadi ini aritematika. karena dia kenaikannya tetap. UA sama dengan 4 kali UB. Oke. Nah, yang di mana? Sebelumnya, untuk teman-teman ingat, karena ini barisan aritematika ya, untuk rumusnya UN, itu adalah A plus N-1 kali B. Ini ya teman-teman, untuk rumus UN-nya A. Nah, kita di sini mencari N-nya ini berapa? Ketika yang di kota A, 4 kali kota B. Oke, berarti kalau UA, suku ke A ya, teman-teman. Berarti ini A tambah N-1 kali B sama dengan 4 kali A tambah N-1 kali B. Nah, untuk yang ruas kiri, itu kita lihat kota A. karena ini UA ya. Maka, kota A tadi, A itu 1000 atau suku pertamanya. N-1, B-nya itu kenaikan setiap bulan. Yang di mana? Itu adalah 45. Kemudian, ini 4. Kota B, A-nya itu 400 ditambah N-1. Nah, untuk kenaikannya itu adalah 10 setiap bulan. Sehingga, kita akan peroleh 1000 ditambah 45 N minus 45 sama dengan 4 dikali. Dikali ini adalah 400 tambah 10 N minus 10. Gini ya, teman-teman. Sehingga, kita peroleh 1000 dikurangi 45 itu adalah 955 ditambah 45 N sama dengan 4 dikali 10 N ditambah 390 ya, 400 dikurangi 10. Kemudian, di sini kita peroleh 955 ditambah 45 N sama dengan 40 N ditambah 1560 ya. 390 dikali 4. untuk lanjutannya saya taruh di sebelahnya ya, teman-teman. Nah, di sini kita cari N-nya. Sehingga, kita akan punya 45 N minus 40 N itu sama dengan 1560 dikurangi 955 sehingga 5 N sama dengan 605 ya. Berarti N-nya sama dengan 121. 121 ini ya. Nah, diingat ya teman-teman ini tadi dalam bulan. Oke, berarti 121 bulan. Maka sama dengan N-nya ini adalah 10 tahun 1 bulan. benar ya. Karena 1 tahun itu 12 bulan. Sehingga pada tahun berapa populasi kambing di kota A 4 kali di kota B. Berarti pada tahun 2012 ditambah 10 sama dengan 2022. Maka opsinya yang benar adalah yang B. Ya teman-teman. Nah, Kak, kan lebih 1 bulan. Bukan 2023. Enggak ya teman-teman. Di sini dibaca lagi. Pada awal tahun. tahun. Berarti anggapannya ini adalah Januari 2012. Berarti kalau lebih 1 bulan pun, dia 2022 pada bulan Februari. Seperti itu. Oke, sampai sini. Ada yang ingin ditanyakan? Atau cukup paham? Clear ya? Silahkan teman-teman catat, boleh. Teman-teman screenshot juga boleh. Kalau ada yang bingung atau yang ingin ditanyakan, boleh langsung via chat atau di unmute aja, enggak apa-apa. Jangan sungkan-sungkan ya. Jadi di sini kita belajar bersama. Oke. Bagaimana? Aman? Sugup paham? Oke. Oke. clear ya teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 2. Silahkan kalau mau dicoba dulu 1-2 menit ya. Habis itu kita akan bahas bareng. boleh kalau ada yang bingung bisa disampaikan dan langsung ditanyakan. selamat menikmati. Oke. Kita akan bahas soal nomor 2. pencerminan titik P min 2, B terhadap garis X sama dengan A dan dilanjutkan dengan pergeseran sejauh 6 satuan ke kiri dan 3 satuan ke atas. Gitu ya. Mengakibatkan bayangannya menjadi atau P aksennya min 4, 7. Maka nilai A plus B itu berapa? nah disini teman-teman yang perlu diingat untuk pencerminan disini saya catatkan dulu jika ada titik P A, B dicerminkan pencerminan X sama dengan K jadi terhadap X sama dengan K maka P aksennya itu adalah 2K min X koma eh sorry P ini A, B ganti X, Y aja aja ini ya oke tadi A, B 2K min A koma B nah jika ada P A, B ditranslasikan translasi X Y maka P aksennya adalah X plus A koma Y plus B ya jadi ini yang akan kita pakai catatannya nah disini teman-teman awalnya itu dikasih tahu titik B itu adalah min 2 koma B oke kita kerjakan step by step aja supaya teman-teman juga paham ini ya dia dicerminkan terhadap garis X sama dengan A berarti pencerminan X sama dengan A maka P aksennya ini adalah 2 kali A minus min 2 koma B begini ya teman-teman atau P aksennya P aksennya 2A plus 2 koma B nah ini untuk P aksennya yang pertama setelah dicerminkan terhadap garis X sama dengan A kemudian disini dia dilanjutkan dengan pergeseran sejauh jauh 6 satuan ke kiri kalau ke kiri atau ke kanan ini berarti terhadap sumbu X kalau ke atas atau ke bawah ini terhadap sumbu Y gitu ya sehingga jika ada P aksen 2A plus 2 koma B kita translasi itu terhadap kalau ke kiri berarti minus ya teman-teman kemudian untuk yang ke atas berarti positif 3 maka bayangannya atau P double aksennya itu adalah 2A plus 2 minus 6 koma B plus 3 sehingga P double aksen itu adalah 2A min 4 koma B plus 3 nah disini tadi diketahui kalau bayangannya itu itu adalah min 4 koma 7 maka disini bisa kita tulis P double aksen itu 2A min 4 koma B plus 3 itu sama dengan P aksennya min 4 koma 7 sehingga kita akan punya 2A minus 4 sama dengan minus 4 berarti 2A sama dengan minus 4 plus 4 atau 2A sama dengan 0 A ketemu 0 kemudian B plus 3 itu sama dengan 7 sehingga B sama dengan 7 minus 3 B ketemu 4 maka nilai dari A plus B itu sama dengan 0 plus 4 sehingga jawabannya adalah 4 berarti opsi yang benar itu yang D oke sampai sini ada yang ingin ditanyakan atau yang dibingungkan teman-teman A itu kenapa 2A sama dengan 0 menjadi A sama dengan 0 2A sama dengan 0 menjadi A sama dengan 0 oke nah teman-teman kalau misalnya ini ya misal di bawahnya saja ya saya catat ya kalau kita punya 2A sama dengan 1 berarti kan A sama dengan 1 per 2 gitu ya nah karena di sini tadi 2A sama dengan 0 berarti A sama dengan 0 per 2 sehingga A nya adalah 0 oke cukup paham jadi 0 bagi 2 atau 0 bagi berapapun angka berapapun kecuali 0 itu hasilnya adalah 0 sehingga di sini kita peroleh 2A sama dengan 0 maka A sama dengan 0 oke bagaimana ada yang ingin tanyakan lagi teman-teman oke cukup clear silahkan teman-teman catat boleh screenshot juga boleh kita akan lanjut ke soal nomor 3 oke oke nah ini dimensi 3 mungkin kalau teman-teman baru naik kelas 12 ya mungkin ini materi baru di kelas 12 boleh sambil dibayangkan ya Oke, kita bahas untuk dimensi tiga. Diketahui kubus HBCDFQH. Oke, saya gambar dulu ya teman-teman untuk kubusnya. Ya, layak punya kubus pada biasanya ya. Oke. 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 Oke, bisa dibayangkan ya untuk kubusnya. Nah, di sini diketahui kubus ABCDFQH. Nah, untuk penamaannya seperti ini ya teman-teman. A-nya di sini, kemudian B, C, D. Jadi muter gitu ya untuk alasnya dulu. Kemudian atasnya E, ini F, ini G, ini H. Oke, jadi urutan penamanya seperti ini. Jika diketahui panjang rusuknya 2 akar 2, berarti A ke B ini 2 akar 2. B ke C ini 2 akar 2, serta C ke G, ini juga 2 akar 2. Titik B, tengah-tengah AB. Oke, berarti saya ambil warna lain aja dulu. B itu di sini, di tengah-tengah AB. Maka di sini berarti akar 2, ini akar 2. Benar ya, karena dia di tengah-tengah. Kemudian, titik Ki di tengah-tengah BC. Berarti di sini ya, ini ada Ki. Oke, ini Ki-nya, ini akar 2. Akar 2. Kemudian, maka jarak titik H ke garis BQ. Oke, berarti ini kalau kita hubungkan, teman-teman. Nah, ini garis BQ. Yang ditanyakan itu adalah jarak H ke BQ. Oke, berarti ini ya. Jarak sini. Ke sini. Teman-teman, untuk mengerjakan dimensi 3, caranya, yaitu buat gimana caranya. Atau kita bayangkan, dia jadi segitiga atau segi 4. Nah, kalau ada P, Ki, H, berarti kan kita bisa dapat bentuk segitiga ya. Seperti ini. Nah, ini. Segitiga, P, Ki, H. Anggap aja yang ditanya itu, tadi kan jarak AH ke P, Ki. Anggap aja ini HR. Gitu ya. Nah, kita gambar lagi deh. Untuk segitiganya. Saya gambar di sini dulu. Oke, ini ya tadi segitiganya. Kita buat segitiganya seperti ini. Ini H, B, Ki. Kita nggak tahu ya, ini. Segitiganya siku-siku, sama kaki, sama sisi, atau sembarang. Yang penting ini HR. Oke, teman-teman. Kita cari dulu panjang masing-masing sisinya. Caranya dari mana, Kak? Oke, P, Ki ini dulu. Ingat ya, bangunnya ini tadi adalah kubus. Berarti ini siku-siku ya di B-nya. Sehingga kita bisa dapat untuk P, Ki pakai Pitagoras saja. Yaitu sama dengan akar P, B kuadrat ditambah P, Ki kuadrat. Begini ya. Sama dengan akar P, B-nya tadi akar 2 kuadrat ditambah akar 2 kuadrat. Berarti sama dengan 2 tambah 2. Akar 4 itu adalah 2. Sehingga di sini kita peroleh untuk P, Ki-nya adalah 2 ya. Jadi di sini panjang P, Ki itu adalah 2. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, kita cari panjang PH. yang ini ya, B ke H. Nah, caranya gimana, Kak? Tetap. Gimana caranya? Kita lihat Pitagoras-nya. PH itu kan bisa nih. H, D, P. Gitu ya, teman-teman. Yang dimana? jadi di sini saya punya di sini saya punya PH itu sama dengan akar dari HD kuadrat ditambah DP kuadrat. Ini ya, akar. Nah, HD-nya tahu. Dua akar 2. Kak, DP-nya nggak tahu. Oke, DP ini kan dari sini, teman-teman. Dari DA sama AP. Berarti bisa kita tulis HD kuadrat ditambah. Oke, atau ini HD-nya tadi udah dapet ya. Dua akar 2 ya. Saya ganti langsung saja. Dua akar 2 kuadrat ditambah DP-nya ini tadi adalah kita keras dari DA kuadrat ditambah AP kuadrat. Sehingga ini akar 8 ya. Ditambah DA kuadrat sama dua akar 2 kuadrat ditambah akar 2 kuadrat. sehingga kita akan punya akar 8 tambah 8 tambah 2. Sehingga ini adalah akar 18. Oke, benar ya. Selanjutnya di sini tadi akar 18 untuk PH-nya. Nah, untuk selanjutnya di sini berarti kita butuh panjang haki. Apakah harus dicari semua, Kak? Ya. Jadi cari panjang ketiga sisinya ini ya. Supaya kita tahu dia segitiga sama kaki sama sisi atau sembarang. Di sini kita ketemu dua di sini akar 18. Nah, berarti untuk haki bisa kita dapat dari sini ya. berarti untuk haki itu sama dengan akar dari HD kuadrat ditambah D ki kuadrat. Nah, sehingga di sini kita proleh HD itu tadi dua akar dua kuadrat ditambah Kak D ki-nya nggak tahu. Sama kayak tadi ini. DC C ki. Berarti DC kuadrat ditambah C ki kuadrat. sehingga kita akan punya akar 8 tambah 2 akar 2 kuadrat ditambah akar 2 kuadrat. Oke, ini akar ya teman-teman. Sehingga di sini kita punya akar 8 tambah 8 tambah 2 sama dengan akar 18. Oke, setelah kita tahu ketiga sisinya nah di sini kan kelihatan nih berarti Kak segitiganya adalah segitiga sama kaki. Maka di sini kita untuk mencari HR-nya bisa menggunakan Pitagoras saja. Yang di mana berarti karena ini segitiga sama kaki yang sama itu adalah PH dan H-K-nya maka P-K-nya kita bagi dua ya. Ini satu ini satu. Sehingga untuk panjang HR-nya itu sama dengan akar dari boleh PH kuadrat dikurangi PR kuadrat atau H-Q dikurangi QR kuadrat. Sama saja. Boleh ambil yang ruas kiri atau ruas kanan. Kemudian di sini berarti akar akar 18 kuadrat min 1 kuadrat sama dengan akar 18 min 1 sama dengan akar 17 maka jarak titik H dengan garis PG itu adalah akar 17 maka jawabannya yang benar adalah yang C sampai sini ada yang ingin ditanyakan atau yang bingung terkait dimensi 3 ini ya mas ya buat apa pengaturan nama ABCD-nya di kubus itu ada aturannya apa enggak ya untuk deparan jadi ya penamaan ABCD-FGH baik di kubus di balok ada aturannya ya ya ini aturannya jadi muter dulu dari alasnya A B C D gitu ya muter jangan sampai teman-teman biasanya sering salah itu adalah A B nah C-nya di sini terus D itu salah ya jadi aturannya kayak gini muter kemudian yang atasnya gimana sama jadi muter juga EFGH untuk balok juga sama kayak gitu nanti juga ada bidang limas kalau limas biasanya tulisannya untuk limas ya saya taruh di sini saja limas itu T A B C D nah kalau ada T A B C D yang namanya limas kan seperti ini ya kurang lebih teman-teman ya kurang lebih gini nah kalau ada T A B C D untuk limas T-nya itu di atas A B C D-nya gimana ini muter lagi tetap karena kalau teman-teman salah untuk menamakannya pasti nanti bingung untuk menentukan yang kayak gini ada titik P di tengah-tengah A B atau yang kayak gitu lagi oke gimana Dek Farah cukup paham jadi ada aturannya ya ya kasih mas oh ya oke ada yang ingin tanyakan lagi teman-teman terkait dimensi 3 ya ini nanti ya semester 1 bagi yang baru naik kelas 12 teman-teman akan belajar soal ini atau materi materi dimensi 3 seperti ini oke oke cukup clear ya karena ini materi yang butuh imajinasi sedikit ya dan teman-teman saran saya ketika teman-teman nanti mengerjakan soal-soal dimensi 3 atau latihan soal-soal dimensi 3 upayakan menggunakan pulpen 3 warna ya supaya teman-teman enggak bingung contohnya kayak gini tadi kan lebih enak ya gambar kubusnya atau bangun awalnya itu pakai hitam yang diketahui pakai biru yang ditanyakan pakai merah seperti itu bisa atau terserah teman-teman yang ngatur yang penting kalau bisa diupayakan 3 warna supaya terlihat bangunnya seperti ini ternyata bisa kelihatan jelas yang ditanyakan yang mana yang diketahui yang mana oke cukup clear ya ini dimensi 3 yang awal muncul juga ya di UTPK oke kita lanjut ke soal nomor 4 dimensi 3 lagi silahkan teman-teman coba sambil saya menggambar kubusnya dulu ya ya aturannya menggambar kubus tetap ya jadi dia habis di EFGH-nya oke boleh sambil dicoba dulu sambil saya menggambar kubusnya dulu selamat menikmati oke kurang lebih seperti ini ya kubusnya A, B, C, D E F, G, H nah kita coba membayangkan bangun yang akan kita bahas ini diketahui pada kubus A, B, C, D, F, G, H P adalah titik tengah F, G oke disini ada P titik tengah F, G ya berarti disini P nah saya pakai biru ya karena titik tengah berarti ini saya bagi 2 tandanya seperti ini karena kita nggak tahu rusuknya berapa oh disini ada ya jika panjang rusuk kubus 2 oke disini 2 ya berarti ini 2 dan ini juga 2 maka untuk P ini 1 ya teman-teman disini 1 karena titik tengah tengah kemudian Ki titik tengah FB berarti disini ya ya ini ada Ki ini 1 ini 1 berarti seperti ini ya kemudian perpotongan di perpanjangan HP dan Aki berpotongan di perpanjangan EF di titik R oke nah teman-teman bisa dibayangkan ya ini bagian atas HP itu bagian atas EF itu sisinya AB itu depan ya berarti kalau kita bayangkan seperti ini teman-teman kalau ini kita tarik oke kita pakai miring ya oke jadi ini kita tarik ini kita tarik dia akan berpotongan nanti dan ini juga kita tarik nah berpotongan dari ketiganya ini adalah titik R oke bisa dibayangkan ya kemudian yang diternyakan maka perbandingan volume EAH FQP berarti EAH sini ya FQP ini nah teman-teman ini sama aja kayak limas ya limas tegak segitiga siku-siku oke jadi disini kayak limas dia maka perbandingannya dengan volume A, B, C, D, F, G, H oke kita cari dulu yang pertama volume kubus volume A, B, C, D, F, G, H itu sama dengan S pangkat 3 berarti sisinya tadi 2 pangkat 3 berarti 8 kemudian kita cari volume ini ya EAH FQP volume E, A, H, A FQP itu sama dengan volume limas oke limas R E, A, H jadi limas yang besar ini ya dikurangi volume volume limas R PQ PQF ya ini berarti dikurangi yang kecil tapi kan kita enggak tahu tingginya R ke E ini berapa ini taunya 2 tapi kita enggak tahu ini berapa R F oke untuk mencari R F nya kita gunakan perbandingan yang dimana disini ya saya buatkan kalau saya ambil satu bagian seperti ini nah ini R nya teman-teman terus ini F ini E ini P ini Q oke saya ambil bagian yang atas saya taruh seperti ini F B itu satu E E Q itu E E Q sorry ini E H ya kan kita tidak ada Q di situ ya E H ini 2 R F yang dicari F E itu 2 oke berarti perbandingannya adalah R F per R E jadi segitiga yang kecil per yang besar yang ini ya yang ini per yang besar sama dengan P F per E H oke kita cari aja R F nya per R E itu dari R F tambah 2 sama dengan P F nya itu 1 per 2 sehingga kita kali silang 2 R F sama dengan R F plus 2 sehingga R F nya adalah 2 ini ya teman-teman sehingga ini 2 untuk R F nya maka untuk volume nya kita proleh ingat volume 5 itu adalah 1 per 3 kali luas alas kali tinggi dikurangi 1 per 3 kali luas alas kali tinggi yang dimana disini berarti 1 per 3 kali alasnya tadi berupa segitiga setengah kali 2 kali 2 kali tingginya adalah yang ini atau saya tulis hurufnya dulu aja ya biar teman-teman nggak bingung nanti untuk yang besar ini tadi E A dikali E H dikali tingginya adalah R E dikurangi seperti 3 kali setengah kali P F kali F K dikali tingginya adalah R F nah disini kita tinggal substitusi saja 1 per 3 kali setengah kali E H nya itu oh ini E A ya E A nya itu adalah 2 kali 2 kali R E nya 4 dikurangi 1 per 3 kali setengah kali P F nya itu 1 F G 1 kali 2 sehingga kita akan punya disini saya sederanin dulu ini habis 1 1 ini habis juga 1 1 maka hasilnya adalah 8 per 3 min 1 per 3 sama dengan 7 per 3 oke maka perbandingannya perbandingan tadi perbandingannya adalah volume E A H volume E A H nya tadi 7 per 3 dibanding 8 atau 7 per 7 dibanding 24 kok bisa kak ini kita kali 3 ya dikali 3 oke maka jawabannya yang benar adalah yang D oke sampai sini ada yang ingin tanyakan atau yang dibingungkan teman-teman aman atau ada yang ingin disampaikan ya kurang lebih ini dimensi 3 ya jadi teman-teman harus bisa membayangkan gambarnya ini ini gambaran untuk materi awal nanti yang akan teman-teman pelajari kalau baru mau masuk kelas 12 ini nanti oke silahkan teman-teman catat atau screenshot dulu habis itu kita lanjut soal nomor 5 oke aman kita lanjut soal nomor 5 matrix silahkan teman-teman coba deh kalau ini mungkin bisa ya karena ini materi kelas 11 juga kalau tadi sekilas materi kelas 12 awal-awal oke silahkan teman-teman coba sambil saya tulis untuk catatannya untuk matrix oke 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 Terima kasih. Terima kasih. Determinan matriks A pangkat 6 sama dengan, oke di sini teman-teman berarti kita harus tahu matriks A-nya ya di sini. Di sini bisa kita tulis yang diketahui tadi adalah A pangkat 2 minus B itu sama dengan matriksnya isinya adalah 3, 4, minus 2, minus 1. Nah, untuk ini berarti A kuadrat sama dengan 3, 4, minus 2, minus 1 ditambah B. Sehingga bisa kita tulis A kuadrat sama dengan 3, 4, minus 2, minus 1 ditambah matriks B-nya adalah 1, 5, minus 4, minus 2. Nah, maka kita proleh untuk matriks A kuadratnya adalah 4, minus 6, kemudian 9, minus 3. Oke, silakan teman-teman cek, siapa tahu ada yang salah ngitung. Sehingga dari ini kita dapat matriks A-nya ya. Nah, karena yang ditanyakan itu adalah matriks A pangkat 6 dan kita tahunya adalah matriks A kuadrat, berarti bisa kita tulis. Kan yang ditanya determinannya, teman-teman tidak perlu mengalihkan matriksnya, jadi cari saja determinannya dulu. Yang dimana determinan A kuadrat itu sama dengan, untuk determinan itu adalah A D min B C, berarti 4, dikali minus 3, dikurangi. Hati-hati ya yang ini, karena nanti ada minus, minus 6, kali 9. Sehingga minus 12, ditambah 54 ya, berarti hasilnya adalah 42. Oke, sehingga di sini untuk determinan A pangkat 6, itu sama dengan determinan A kuadrat, kita pangkatin, 3. Sehingga hasilnya adalah 42 pangkat 3. Sudah, maka opsinya yang benar itu adalah yang A. Ini ya teman-teman, ada yang ditanyakan atau yang dibingungkan. Cukup clear? Silahkan teman-teman catat atau teman-teman screenshot juga boleh ya. Boleh, boleh. Belum, ketua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sini saya kasih catatan dulu ya. Untuk node-nya. Oke, ini ya teman-teman yang akan kita pakai. Oke. Nah, disini diketahui sin X itu sama dengan 2 sin Y. Oke, kemudian cos 2X plus cos 2Y sama dengan 2 per 5. Nilai dari 3 sin X min 5 sin Y. Dengan catatan X lebih dari 0, Y lebih dari P. Oke, ini ya. Jadi, teman-teman kita operasikan dulu aja yang diketahui. Di sini tadi diketahui cos 2X plus cos 2Y itu sama dengan 2 per 5. Nah, teman-teman, karena dari persamaan yang kedua, itu kan diketahuinya bentuk sin. Maka untuk cos 2X-nya akan kita ubah ke dalam bentuk sin. Yang dimana berarti kita pakai sifat ketiga ini ya. Untuk cos 2A berarti 1 min 2 sin kuadrat A. Jika cos 2X, maka kita akan punya 1 min 2 sin kuadrat X. Ditambah 1 min 2 sin kuadrat Y. Sama dengan 2 per 5. Oke, ini ya. Karena tadi disampaikan sin X itu sama dengan 2 sin Y. Berarti kita bisa tulis 1 min 2 sin X-nya diganti 2 sin Y. 2 sin Y kuadrat. Gini ya berarti. Karena sin X ini kita ganti 2 sin Y. Karena ini sin kuadrat X ya. Berarti 2 sin Y kuadrat. Ditambah 1 min 2 sin kuadrat Y. Sama dengan 2 per 5. Sehingga disini kita peroleh. 1 tambah 1 itu 2. Minus 2. Dikali 4 sin kuadrat Y. Min 2 sin kuadrat Y. Sama dengan 2 per 5. Oleh karena itu, saya pindah ke ruas ini ya. Yang atas. Berarti kita akan punya minus 8 sin kuadrat Y. Min 2 sin kuadrat Y. Sama dengan 2 per 5 minus 2. Gini ya teman-teman. Berarti minus 10 sin kuadrat Y. Sama dengan 2 per 5 minus 10 per 5. Atau minus 10 sin kuadrat Y. Sama dengan minus 8 per 5. Nah disini kita sederhanaan dulu. Ini adalah bagi 2 ya. Ini 5. Sehingga kita akan punya. Sin kuadrat Y. Itu sama dengan 4 per 5. Maka sin Y itu sama dengan plus minus akar 4 per 2 5. Atau sin Y-nya adalah plus minus 2 per 5. Nah yang dipakai yang mana Pak? Ingat disini tadi syaratnya. Y itu lebih dari P. Kalau Y lebih dari P, berarti ini kuadrat 3. Nah kalau di kuadrat 3. Berarti sin Y yang kita pakai. Itu adalah negatif 2 per 5. Ingat ya di kuadrat 3 sin itu negatif. Maka untuk sin X-nya. Tadi kita punya sin X sama dengan 2 sin Y. Sin Y disini 2 kali min 2 per 5. Sehingga minus minus 4 per 5. Ya. Yang ditanyakan itu tadi adalah. 3 sin X. 5 sin Y. Sehingga dengan. 3 kali sin X-nya. Min 4 per 5. Dikurangi 5 kali. Y-nya. Min 2 per 5. Sama dengan minus 12 per 5. Ditambah 10 per 5. Maka hasilnya adalah minus 2 per 5. Maka opsi yang benar disini teman-teman berarti yang. Jadi ya. Sampai sini ada yang ingin tanyakan? Aku mau nanya. Ini materi kelas berapa tadi teh? Yang ini ya. Soal nomor 6 ini materi kelas 11. Ekonometri. Tapi soal UTBK yang ini ya. Jadi disini saya ambil selalu UTBK yang sering keluar di kelas 11, 10, serta kelas 12. Namun disini kan mungkin kelas 12-nya baru ya dan materinya masih beberapa belum ada yang menerima. Contohnya kayak dimensi 3 tadi. Jadi kita fokus ke 10-11 dulu. Jika ada yang bingung boleh disampaikan. Ini untuk soal UTBK. Baiknya trigonometri. Oke, clear ya teman-teman. Jika ada yang bingung boleh langsung disampaikan ya. Atau di chat juga boleh. Oke. Untuk yang soal, eh yang jawaban, yang pembahasan 1-2 sin kuadrat X itu di bawahnya jadi 1-2 kali dalam kurung 2 sin Y kuadrat itu kenapa? Oke. Oke, Laura ya. Nah, ini tadi. Yang awalnya ini ya. 1-2 sin kuadrat X. 1-nya tetap lah ya. Min 2-nya tetap. Nah, sin X-nya. Ingat, ini tadi kita punya. Sin X itu sama dengan 2 sin Y. Berarti sin X-nya disini saya ganti 2 sin Y. Karena dia kuadrat. Ini kuadratnya saya taruh di luar. Ya, jadinya. Kalau kita hitung kuadratnya ini adalah 4 sin kuadrat Y. Seperti itu. Bagaimana dia? Terima kasih, Kak. Ngerti. Ya, teman-teman yang lain. Kalau ada yang bingung, bisa disampaikan ya. Oke, aman ya. Silakan teman-teman catat atau screenshot boleh. Kita lanjut ke soal nomor 7. Ini ya, untuk soal nomor 7. Oke, kita belajar limit lagi nih. Oke, bisa teman-teman coba dulu. Sambil saya gambar koordinat-koordinatnya. Yang pertama ada TTO 0,0. TTO 2,0. Asumsi aja ini A. Ini 2 ya. Ini 2 ya. Ini TTO A. 2,0. B 2,Y. X-nya 2. Y-nya di sini. Anggap aja. Oke. Nah, kurang lebih gini ya, teman-teman. 2,Y. Untuk B-nya. C-nya 0,Y. Di sini C. 0,Y. D-nya 0,3 per 4Y. Berarti di sini lah ya, kurang lebih. 3 per 4Y itu di sini. Ini untuk D. 0,3 per 4Y. Keliling segitiga ABCD. Keliling segitiga ABCD ya. Ini BCD. Oke. Kemudian. Perkeliling OABD. Kita cari dulu ya, teman-teman. Masing-masing. Nah, di sini. Karena kita butuh panjang BD. BD itu bisa kita peroleh. BD sama dengan. Berarti ini siku-siku ya. Kita keras aja. Akar. BC kuadrat. Ditambah. CD kuadrat. Nah, BC-nya berapa? B ke C. Berarti itu 2 ya. Ini ke sini. Dari O ke A. 2 kuadrat ditambah CD. Ini, teman-teman. Jaraknya ini. Y sampai 3 per 4Y. Berarti ini kan 1 per 4Y. Sehingga di sini kita bisa tulis 1 per 4Y. Begini ya. Sehingga kita punya akar 4. Ditambah 1 per 16Y kuadrat. Ini untuk BD-nya. Oke. Ini yang pertama. Yang kedua. Kita tentukan nih. Panjang masing-masingnya berapa aja ini. Karena di situ kan kita tidak tahu. Kelilingnya berapa aja. Kita cari dulu. Yang pertama itu adalah keliling. Keliling dari segitiga BCD. Untuk keliling segitiga BCD. Itu sama dengan BC tambah CD tambah BD. Berarti BC-nya ini tadi adalah 2 tambah CD-nya itu adalah 1 per 4Y ditambah BD-nya itu adalah akar 4 plus 1 per 16Y kuadrat. Yang kedua, untuk keliling OABD itu sama dengan OA tambah AB tambah BD tambah DO. Sehingga di sini OA-nya adalah 2. Ditambah AB-nya itu Y. Ini ya jaraknya ini tingginya Y. Ini ke sini itu 2. Kemudian BD-nya adalah akar 4 plus 1 per 16Y kuadrat. Ditambah DO-nya itu adalah 3 per 4Y. Sehingga di sini bisa kita tulis 2 ditambah 4 per 4Y ditambah 3 per 4Y ditambah akar 4 plus 1 per 16Y kuadrat. Sehingga kita akan punya 2 tambah 7 per 4Y ditambah akar 4 plus 1 per 16Y kuadrat. Ini ya teman-teman. Sehingga karena yang ditanyakan tadi adalah limit Y menuju 4. Oke di sini kita langsung substitusikan. Limit Y menuju 4. Karena tadi yang pertama untuk pembilangnya keliling segitiga BCD. itu adalah 2 plus 1 per 4Y ditambah akar 4 plus 1 per 16Y kuadrat. Dibagi 2 plus 7 per 4Y ditambah akar 4 plus 1 per 16Y kuadrat. Ini ya teman-teman. Nah setelah itu kita substitusikan saja 4. Berarti limitnya sudah hilang ya. 2 tambah 1 per 4 kali 4 ditambah akar 4 tambah 1 per 16Y kuadrat. Per 2 tambah 7 per 4 kali 4 ditambah akar 4 tambah 1 per 16Y kuadrat. Sehingga di sini kita punya 2 plus 1 ditambah akar 4 plus 1 per 2 plus 7 plus akar 4 tambah 1. Sehingga kita akan punya 3 tambah akar 5 per 9 ditambah akar 5. Kak nggak ada. Oke berarti kita butuh rasionalkan. Di sini kita rasionalkan dikali 9 min akar 5. Jadi merasionalkan itu artinya penyebutnya tidak bentuk akar ya. Maka di sini kita akan peroleh jika kita kalikan hasilnya adalah 27 min 3 akar 5 ditambah 9 akar 5 min 5 per 81 min 5. Nah, berarti di sini kita akan peroleh 22 min 6 akar 5 per 76. Berarti bisa kita tulis 2 11 plus 3 akar 5 dibagi 76. Nah, 76 dengan 2 ini bisa kita sederhanain jadi 38. Maka untuk jawabannya adalah 11 plus 3 akar 5 per 38. Maka opsi yang benar itu adalah yang B. Oke, sampai sini ada yang ingin tanyakan? Atau sudah cukup paham, teman-teman? Terima kasih. selamat menikmati selamat menikmati silahkan teman-teman coba sambil saya catatkan dulu untuk beberapa rumusnya selamat menikmati oke teman-teman kita langsung bahas ya untuk ini jika P dan Q akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat min A min 3 X A min 3 berdua sama dengan 0 berarti anggap aja ini X1 ini X2 nya ya nilai minimum P kuadrat plus Q kuadrat anggap aja berarti yang kita tanyakan itu adalah Y sama dengan P kuadrat plus Q kuadrat Y minimumnya ya nah berarti kita butuh yang pertama itu tadi ada persamaannya X kuadrat min A min 3 X plus A min 3 per 2 sama dengan 0 maka disini kita proleh P plus Q itu kan min B per A berarti min min A min 3 jadi disini B nya itu yang ini ya teman-teman jadi minusnya ikut A nya ini untuk C nya A min 3 per 2 per 1 sehingga kita akan punya A min 3 kemudian untuk Q nya B kali Q itu adalah C per A berarti sama dengan A min 3 per 2 per 1 berarti A minus 3 per 2 karena yang ditanyakan tadi adalah nilai minimum Y min dari kita anggap fungsinya Y min ya dari P kuadrat plus Q kuadrat nah P kuadrat plus Q kuadrat ini bisa kita ubah jadi P plus Q kuadrat min 2 kali P Q sama dengan P plus Q itu tadi adalah A minus 3 kuadrat min 2 kali A min 3 per 2 sehingga kita akan punya A kuadrat min 6A plus 9 minus 2A plus 6 atau disini kita punya A kuadrat minus 8A plus 15 ini ya teman-teman sorry minus 2A ini plus 3 ya oke ini plus 3 ini plus 12 karena yang ditanyakan adalah minimum jadi teman-teman untuk menentukan minimum dan maksimum nilai minimum dan maksimum kita gunakan turunan pertama ya jadi kita gunakan turunan pertamanya yang dimana berarti Y aksen itu sama dengan sorry aksen ya Y aksen itu sama dengan 2A min 8 karena turunan pertama yang kita buat sama dengan 0 2A min 8 berarti 8 sama dengan 2A maka A-nya ketemu 4 ya sehingga nilai minimumnya kita substitusikan aja disini kita akan peroleh untuk A sama dengan 4 berarti Y tadi sama dengan A kuadrat min 8A plus 12 berarti 4 kuadrat min 8 kali 4 tambah 12 16 min 32 plus 12 berarti ini minus 16 tambah 12 sama dengan minus 4 sehingga opsi yang benar itu adalah yang C oke sampai sini ada yang ingin ditanyakan atau ingin disampaikan teman-teman mungkin ada yang masih bingung silahkan teman-teman catat dan screenshot untuk pembelajaran hari ini ya jangan lupa silahkan ikuti pembelajaran pelajaran yang selanjutnya di Zoom edulab ya untuk besok kita akan bahas soal UTBK matematika lagi nanti akan saya carikan untuk soal-soal yang dari kelas 10 11 dan 12 sekalian teman-teman bisa mereview materinya itu ya atau teman-teman kalau mau ada request materi boleh kalau sambil dicat aja gak apa-apa disitu nanti saya coba carikan untuk materinya dari soalnya ya jangan lupa juga silahkan di subscribe untuk youtube-nya edulab disitu juga ada banyak untuk pembahasan soal-soal UTBK jadi buat bekal dan belajar teman-teman di awal sampai sini mungkin ada yang ditanyakan Kak itu untuk yang Y Aksen sama dengan 2A-8 turunan pertama kan itu dari mana ini dari ini turunan pertama dari ini A kuadrat min 8A kan ini Y sama dengan jadi turunan pertamanya 2A-8 itu di Lili Lili ya oke bagaimana di Lili ya oh gak kurang paham saya oh yang mana yang mana jadi yang 2A-8 ini tadi ya turunan pertama dari ini kita kan ada fungsi Y nya itu yang ini ya saya kota i merah ini Y nya kan 2A eh sorry Y sama dengan A kuadrat min 8A ingat kalau turunan pangkatnya turun ke depan kemudian berkurang 1 berarti ini turunannya adalah 2A minus 8 ini oke seperti itu bagaimana atau masih bingung ya makasih oke teman-teman ada yang ingin ditanyakan lagi ini Tepuspa mungkin apa ini yang ditanya oke sepertinya sudah pada paham semua nih Mas Juti oke kalau sudah cukup paham oke mungkin cukup sekian untuk pembelajaran hari ini ya nanti teman-teman jangan lupa untuk mengikuti pembelajaran yang lainnya nanti ada fisika dan kimia bagi yang IPA untuk yang IPS nanti ada sosiologi seperti itu ya kemudian untuk besok jangan lupa juga ada matematika fisika dan kimia jui jam yang sama ya teman-teman bisa langsung join aja di zoomnya mungkin cukup sekian untuk pembelajaran hari ini terima kasih atas waktunya teman-teman mohon maaf kalau ada salah kata saya Airi selamat siang oke terima kasih Mas Juppe nanti bagi yang mau join fisika jam 1 bisa di roomnya fisika ya jadi nanti masuk dulu ke room utama kemudian memilih menu breakout room fisika kemudian kimia juga ada oke selamat siang selamat beristirahat dan makan siang teman-teman terima kasih Kak sama-sama oke sama-sama selamat beristirahat selamat beristirahat